NN ditangkap karena ini juga menolongi dengan seorang gadis 17 tahun. Abang si gadis mengatakan adiknya hilang sejak 8 Juli 2023. Ternyata si gadis ada di micet. Keluarga pun mencoba memasak di micet. 310 BPPK yang menerima SKA tersebut itu hitungan dimulai per 1 April 2023. Jadi per 1 April 2023 mereka sudah menerima gaji dan hak-hak lain sesuai ketentuan. Assalamualaikum, hai sobat negeriku, kita ketemu yang lagi nopi, santai, atau lagi nyuri-nyuri waktu buka Youtube. Bisa ada bekerjanya atau lagi berduaan sama orang yang dicintang. Tunggu lagi di reactionjepanian.com, ada cerita dibalik cerita. Nah, bersama gue adik, gue mau membacakan 5 berita terpopuler di belakang ini. Gimana? Ada kejablan sentriwati, waduh. Kemudian ada transport taksi, yang membawa lari belangganya air, ya apa lagi. Kemudian ada juga soal panoran yang lagi diperkan. Gimana? Nah, gue mulai ya, dari berita kelima. Berita kelima. Kejaksaan negeri Jember menuntut KIAI FM 10 tahun berjalan. Ini gara-gara Pak KIAI diduga poho bibi dengan 17 santri pondok santren. Pengasuh salah satu pantuas Jember itu juga dibayangi gendah 50 juta rupiah. Ini ada komentar Sobat Negerimu dari Sobat Negerimu juga, dari Mbak Harjah 86. Hukuman 10 tahun saja tidak cukup buat ulang 23 bulan. Ya, hanya dihukum 10 tahun tetapi semua korbannya mengalami traumasi Rp10.000. Ada sebuah orang yang lebih banyak. Wah, Mbak Harjah. Ya, ada benarnya ada salahnya. Apa komentar dari Mbak Harjah? Kita silahkanlah ke duang yang berumur. Ada lagi nih, Sobat Negerimu, komentar kedua. Dari Mas Ardianca. Gak tahu malu, kata Mas Ardianca. Sudah merusak masa depan anak, orang masih bisa tersenyum di pengadilan. Orang tua harus waspada. Siapa saja bisa jadi pelaku pencahbulan kepada anak. Pemuka agama sekaligus. Memang, orang tua harus waspada terkait dengan masa depan anak-anaknya di zaman sekarang ini. Ya, itu dia pemerintah dari berita kelima. Sudah masuk? Berita keempat. Berita keempat. Driver taksi online dibawa kabur pelanggan. Terusang gadis dijual lewat Mijet. NN, driver taksi online di wilayah hukum Poltariau. Yang satu ini, Merota Kusum. Wah, ini wilayah Dirjet Ingka nih. NN ditangkap karena ini juga komoditi dengan seorang gadis 17 tahun. Abang si gadis mengatakan adiknya hilang sejak 8 Juli 2023. Ternyata si gadis ada di Mijet. Keluarga pun mencoba memasakkan di Mijet. Pada 15 Juli 2023, dikenukan satu akun bernama Bella. Dan saat dihutungi dari Mijet, ketemu si gadis yang hilang itu di sebuah hotel bersama NN. Wah, ini ketahuan akhirnya dan akhirnya saya akan ditangkap atas juga. Rasul sih, saya bacain sobat yang gede-gede dengan komentar dari sobat ini juga. Nah, ini dari Metania 14. Ngeri banget. Sebaiknya untuk pengguna transportasi online seperti ini selalu menghidupkan feature share location. Satu share trip yang ada di aplikasi transportasi online atau Whatsapp pada orang yang dekat. Terutama penumpang perempuan. Ini memang harus waspada. Ya, betul. Harus waspada. Entah itu laki-laki atau perempuan. Harus waspada. Tapi tidak semua juga transportasi online seperti ini. Banyak yang masih baik. Komentar berikutnya ya. Dari Farizah Nur. Penumpang perempuan. Bila tak membawa barang banyak dan komisi cuaca baik. Sebaiknya pakai transportasi online, motor. Sehingga bila ada yang berniat jahat, bisa berteriak minta pertolongan. Terutama bila malam hari. Ya, walau bahaya orang jahat bisa ada di mana saja. Dan gak akan saja. Tapi kita harus bisa mencegah semaksimal mungkin adanya celah kepadanya. Betul, betul. Tapi, Penumpang lelaki juga Gak bisa ada jambingan lama. Pokoknya tetap waspada. Kita masuk berita ketiga ya. Berita ketiga, sobat negeriku. Revisi undang-undang ASN MOLOR Wacana MPPK part-time Jadi awet Jutaan menurut terdengar. DPR punya tujui Kepanjangan waktu berbahasan Terhadap undang-perancangan undang-undang Salah satunya, RUU Revisi undang-undang 1955 tahun 2014 Dantang aparatur sifil negara. Mudah lama diberitain Bahwa pembahasan RUU ASN MOLOR Tidak panjang Mencuat wacana yang digunakan oleh pemerintah Pernah pengalian 2,3 juta MOLOR Yang tersisa yang menjadi ASN MOLOR Tar waktu atau pemerintah part-time Wah, bagaimana nih Nasib MOLOR Jika Hingga menjelang November 2023 Ternyata RUU ASN Belum juga disahkan Menjadi undang-undang Ini bisa Ya Jadi permasalahan Karena itu Masa-masa politik Apakah kalau Wakil rakyat di Senayan Masih bisa fokus Memperjuangkan Masih jutaan penangga oner Ketika Sudah memasuki Masa kampanye MOLOR Wah, ini Masih Masa-masa ini Kita masuk aja ke komentar Sepertinya Tidak akan selesai Kalau Semua minat Mau berbukaran Serius Kita masuk ke komentar ke 2 Cari handi Bicara apa? RUU Banyak Aturan banyak Yang dibahas di TPR Uang operasional rapat Untuk angkota rewan Mengalir terus Tetapi hasilnya Ketidakannya mana Untuk para oner Yang sudah mengabdi 20-20 tahun Karena rakyatnya Tiga Dari Masa-masa ini Diulur terus Ada saja yang dibahas Susah emang Masalah Buang operasional Oner Mudah-mudahan Suka Ketemu solusinya Masa ini Kita masuk ke Berita Kedua Berita kedua Dahlan Iskan Kembali datangi Pembes Al-Zaikun Dia diajak masuk Kelubang perhitungan Di bawah tanah Jadi diajak ke Basement di area Kongres Al-Zaikun Indramanyu Cawa Barat Dalam Melihat Muka Itu Pembedaan Kain jati Bahkan Banyang yang Masih berbentuk Lodongan Itulah Kayu Untuk Interior Mesir Kayu Diat itu Sebenarnya Sudah Dari Bentaran Yang Kemudian Diukir Pasal Mesir Yang Pusaha Ukirnya Itu Terhubung Dengan Pola Yang Ada Di Layar Komputer Dalam Lantas Menanyakan Mengapa Masjid Yang Dibangun Di Atas Dalam Begitu Luas Harus Punya Basement Ternyata Ada Yang Menjawab Bahwa Itu Untuk Tangu-Tangu VIP Mampil Tangu VIP Langsung Bebasement Lalu Belanda Satu Pakai Lift Pakai Sialatok Wah Ini Semakin Berlanya Misteri Sepertinya Di Kompes Masa Itu Semoga Polimik Kalian Dunia Segera Berlalu Kita masuk Komentar Ini Komentar Pertama Dari Berita Kedua Dari Yoki Atma Keren Pak Dalam Sampai Datang Melihat Ponpes Altetun Jiwa Wartaban Pak Dalam Kata Masjid Bangkit Jiwa Wartaban Ada Juga Komentar Dari Pak Mahwati Sangat Perinci Penjelasannya Soal Ponpes Ini Mantap Pak Dalam Jadi Di dalam Sebuah Tulisan Pak Dalam Ini Ada Perincian Soal Kondisi Di Konfes Saya Tidak Kemarin Itu Sudah Masuk Ke Berita Utama Berita Pertama Ini Dia Sobat Negri Bu Berita Utama Berita Pertama Berita Paling Terpopuler Dini Bulan Detan Gompel Ratusan PPPK Bakal Sesat KSR Banyak Orang 310 Orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjadian Kerja Di Lentuk Mataram Musa Tenggara Barat Menderiman Surat Keputusan Angkatan Sebagai ASN BPK Kepala Badan Pegawai Dan Pengembangan Superdaya Manusia Kota Mataram Baik Asnayati Mengatakan 310 PPPK Yang Menerima SK Tersebut Itu Hitungan Dimulai Per 1 April 2023 Jadi Per 1 April 2023 Mereka Sudah Menerima Gaji Dan Hak-hak Lain Sesuai Ketentuan Untuk Pembayarannya Mungkin Dirapel Kata Baik Namanya Baik Kasih Kapal Baik Jadi Dengan Kemungkinan Besar Ratusan PPPK Tersebut Pada Bulan Kepala Akan Menerima Gaji Agustus Ditambah Rapelan Gaji 4 Bulan Dari April Mei Juni Dan Juli Enaknya Kalau Yang Dari Gaji Atau Segarganya Ada Bayan Bapak Dari Gaji Ini Komentar Dari Sobat Negri Dari Asirawati Selamat Untuk PPPK Yang Sudah Menerima SK Semoga Gajiannya Juga Lancar Dan Bekerja Dengan Biat Amin Amin Itu Harapan Kita Semua Mbak Asirawati Komentar Kedua Dari Burhanuddin Semoga Semua Honorer Yang Sedang Berjuang Menjadi PPPK Juga Bisa Merasakan Nasib Baik Yalah Itu Dia Sobat Negri Berita Pertama Di Reaction JPNN.com Pekan Ini Oke Oke Sobat Sobat Negri Itu Lima Berita Terpopuler Pekan Ini Di JPNN.com Yang Kami Hadirkan Di Reaction JPNN.com Nantikan Dan Saksikan Terus Reaction JPNN.com Ada Cerita Di balik Cerita Terima Terima Kasih Buat Pak Rony Itu Gito Bersama Team Aja Yang Mendukung Reaction JPNN.com Ada Cerita Di balik Berita Jangan Lupa Like Share Yang Comment Berita Berita JPNN.com Dan Tentunya Program Reaction Sampingin Loh Gue Ade Isit Pamit Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh JPNN.com